Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mencoba menjelaskan Bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop Yang pertama Di sini ada lensa okuler Ini ukurannya adalah 10x Dan yang satu ini adalah 12,5 Lensa okuler nanti ditempatkan di sini Nah, dimasukkan di sini Ini tempat lensa okuler Nah, seperti ini Kemudian selain lensa okuler Ada juga namanya lensa objektif Ini di bawah Ada tiga lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda-beda Di sini ada tulisan S40 Berarti perbesarannya 40 Kemudian di sini ada 4x Kemudian yang satu ada ukurannya yang 10x Jadi ketika kita mengamati benda menggunakan mikroskop Ditanya perbesarannya berapa Ditanya perbesarannya berapa Dicarinya dengan cara mengalihkan ini lensa okuler Dikalihkan dengan lensa objektif Jadi ketika lensa objektif yang digunakan 10x Lensa okulernya 10x Maka perbesarannya menjadi 100x 10x10 Kemudian fungsi lensa okuler dan lensa objektif Adalah untuk memperbesar benda yang akan diamati Kemudian bagian yang kedua ada tabung mikroskop Nah ini Ini merupakan tabung mikroskop Berfungsi sebagai pembatas jarak pengaturan Antara lensa okuler di sini Dengan lensa objektif yang di bawah Ini dinamakan tabung mikroskop Kemudian yang ketiga Ada skrup pemutar kasar dan halus Yang besar ini berwarna hitam Disebut skrup pemutar kasar Fungsinya untuk apa Untuk mengatur fokus secara kasar Dengan cara begini Diputar ke kiri Dia untuk menaikkan Kalau ke kanan untuk menurunkan Nah ini kita close Close up Kita ulang Ke kiri dia untuk naik Nah perhatikan Tabung mikroskopnya dia naik Kalau ke kanan dia menurunkan Nah turun Ini disebut pemutar kasar Kemudian yang satu Yang bawah ini berwarna putih Ke kanan dan ke kiri juga Cara menggunakannya Fungsinya untuk mengatur fokus Secara halus Jadi pemutar kasar ini digunakan Saat kita mau mencari Objek pada pertama kali Ya Digunakan ini pemutar kasar Ketika objek yang akan kita amati Sudah ketemu Tapi kurang jelas Maka diperjelas dengan Menggunakan pemutar halus Yang ada di bawah Kemudian Yang keempat Ada revolver Yang mana revolver itu Nah yang ini Bagian ini Yang berwarna putih Fungsinya Untuk menempatkan Dan memilih ukuran Lensa objektif Yang akan digunakan Caranya dengan memutar ini Revolvernya Ditarik Nah digeser Dia akan Berpindah Lensa objektifnya Sekali lagi Nah kita putar Ya Nah Ini namanya revolver Jadi yang disebut revolver Itu yang ini Ya Yang berwarna Putih ini Ya Kemudian yang kelima Ada meja preparat Mana meja preparat Meja preparat itu yang ini Nah ini Ini namanya meja preparat Ya Ini meja preparat Fungsinya Untuk menempatkan Kaca preparat Yang akan diamati Oke Nah saya naikkan dulu Jadi nanti Preparat yang akan diamati Akan ditempatkan disini Di atas meja preparat Kemudian yang keenam Ada yang namanya Penjepit objek Fungsinya Untuk menjepit Kaca preparat Agar tidak bergeser Atau stabil Nanti setelah Kaca preparatnya disini Ditempatkan disini Kemudian Supaya tidak lari-larinya Tidak bergerak-gerak Maka dicepit menggunakan ini Penjepit preparat Nah Meletakkannya hati-hati Karena Kaca preparat Mudah pecah Jadi Setelah digeser Diletakkan pelan-pelan Begitu juga yang Sebelah kiri Tinggal digeser Nah ini bisa digeser Ke kiri dan ke kanan Nah ini namanya Penjepit objek Oke Kemudian ada yang namanya Diafragma Mana tau diafragma 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 yang ada di bawah Nah saya putar dulu Nah Diafragma Itu yang ini Nah kelihatan tidak Nah ini Warnanya hitam Bisa digeser ke kiri dan ke kanan Nah Fungsinya Untuk mengatur Banyak sedikitnya cahaya Yang menembus benda Dan memasuki lensa Agar diperoleh Gradasi bayangan yang jelas Jadi ketika kita mengamati Ini pilihlah Lubang yang Paling besar Nah ini Nah ini ya Ini lubang yang besar Kelihatan tidak Nah ini Ketika ini digeser Nah lubangnya kecil Ini Nah digeser lagi Agak besar Lebih besar Nah Kemudian ini yang paling besar Nah Jadi untuk mengamati Supaya terlihat jelas Maka pilihlah Lubang diafragma yang paling besar Pulang Oke Kemudian yang kedelapan Ada cermin Nah cermin itu ini Nah ini cermin mikroskop Ya Kotaknya di bawah Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengarahkan sinar dari luar Menuju benda Atau lensa Jadi sebelum melakukan pengamatan Maka aturlah pencahayanya Dulu menggunakan cermin ini Ya Diputar Untuk mencari sumber cahaya yang tepat Yang kesembilan Ada kaki mikroskop Mana atau kaki mikroskop? Nah kaki mikroskop ini yang di bawah Ini disebut kaki mikroskop Ya Nah ini kaki mikroskop Fungsinya Untuk menjaga Agar mikroskop dapat berdiri dengan tegak dan datar Kemudian yang terakhir Disini ada handle Atau pegangan mikroskop Ini Ya Fungsinya untuk apa? Nah ini Namanya pegangan Ya untuk Memegang mikroskop ketika dipindah Ataupun digeser Maupun saat menyetting Sebelum digunakan Ya Nah Itulah Beberapa bagian Dan fungsi dari Mikroskop Ya Apabila Kurang jelas Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Nanti akan Kita jawab Kurang lebihnya mohon maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!